Hai wah yuk lumayan rek otorannya woopo yi kater waduh dua ewa ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wong nah ini ada mesin kode 4C ini lah ini apa ini kerusakannya nanti kita bedah semuanya disini untuk kode error 4C ini biasanya permasalahnya pada saluran air jadi saluran air masuknya itu enggak lancar sama pembuangannya juga enggak lancar nanti ada beberapa item yang akan kita bongkar jadi di saluran inlet belakang kemudian saluran pembuangan sama ini tempatnya sabun kita bersihkan juga kita tarik maju dulu mesinnya yuk kranet ditutup nah biar posisinya agak longgar Hai ya jacknya listriknya juga kita cabut Hai yuk kira-kira melbuak mogol maju terus kol Hai wah wih kotoran nereh mesin kayak kayak nyambut gait tak tak tahu di resi nah ini pembuangannya dulu diambil Hai biar bisa ditarik maju kedepan kemudian saluran masuk air inlet nah ini inletnya yuk krono Hai ini biasanya kotor nah kemudian ngambilnya pakai tang atau pakai tas pen ditarik yukuh kotor enggak Hai dapati kotor metune berarti singan lagi oke kemudian kalau Samsung disini masih ada satu lagi ya bisa dicokit Hai ya dicokit sama tas pen jadi kalau Samsung itu ada dua kalau LG ada dua cuman satunya ikut di kran Hai kalau elektroluk satu nah ini Hai nanti kita bersihkan kemudian tutup atasnya ada dua sekrup pada bagian belakang atas Hai kanan dan kiri bagian atas Hai cara bukanya cukup ditarik ke belakang nah oke Hai nanti ini juga kita bersihkan ini salurannya apa namanya salurannya air biasanya ini kotor pada lubang-lubang ini nah ini cara bukanya ini ditekan kemudian ditariklah seperti ini dipencet ditekan ditekan kemudian tarik keluar kita bongkar klaimnya dulu biasanya kalau enggak pernah dibongkar itu anu susah ngambilnya Hai seperti ini caranya hati-hati patah saya dulu pernah patah di patah hati tambah susah ini Hai ke sudah terlepas kemudian scrub Oh ya itu sih ini oke kemudian scrub dua atas satu sama ini kemudian scrub pada bagian depan ada dua setelah selesai sekrup semua tinggal narik ke belakang wuhu Wah sekrup nih sore lali bawahnya juga ada klem ya ini oke tarik nah ini biasanya juga kotor banget nah ini mumpung bongkar kita bersihkan sekalian juga kemudian bagian saluran pembuangan nah dicokit Oke lah asik hai 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 udah pati akeh wah yuk lumayan rek kotorannya woh opo yi atter waduh 2 ewa teh rusak krek motor drini tengok ini ini lah ini contoh Hai kotorannya di saluran pembuangan memang oleh pertama beli ini tidak oper enggak sempat bongkar-bongkar wong asyak ke duit ikol wau wakil di duit ini ngopi nanti kita anu aja kita balik kemudian salurannya kita bersihkan jadi enggak cuman bersihkan gini kalau bersihkan gini kurang maksimal kita balik mesinnya kita lepas saluran-salurannya nah kemudian lah ini seperti ini juga ini nih ini kotor banget ini woh wong yo siapa mana enggak kok bernasih ini gila ini woh istimewir ini kotor wuhuu asik jadi ini kalau didalam bersihkan kurang anu tempatnya sempit kita angkat keluar nanti ini kita miringkan mesinnya kemudian kita bongkar drain pump nya lihat kondisinya masih bagus apa enggak oke wis wale eh nah nah tuh motor ini dikijuk usik nah ini nanti kita bongkar ini saluran pembuangannya ini biasanya di sini tuh apa namanya masih banyak kotoran selain di sini nah ini nanti klem klem kemudian yang belakang ini juga ada klem kemudian satunya pakai oven ya yang diameternya yang besar kotor enggak maaf saya buka lagi rakyat duit itu mau oke kemudian penutup penutupnya nah terus ini gini kalau kita jokit ini bisa wikor main jokit antok ini sudah selesai terus iki iki jabut ini enggak jabutin ini nah bukan maturang skrupnya diambil wah oke tarik itu anak selang pembuangan itu ya lah kok kabelnya sih eh cabut anak soketan yang luruh Hai thewetang a reversal mesamai semai hah 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 terus ke pembuangan enggak kekuatkan wuuhu enggak kekuatnya Oke ternyata keluar ah ini namanya motor drain Oh motor drain drain pump ya jadi drain pump ini ini berfungsinya menguras air di dalam drum ya jadi disedot dia sama dia ini kerusakannya biasanya kocak-kocaknya bukan maju mundur tapi naik turun ini bongkar nih skrub ya kan ke isok balik nagol isok balik lagi Rai Rai susah bisa bongkar nasib balik lagi ini dia masih bagus ini jadi ngeceknya itu kalau asnya ada kocak ke kanan kiri ya ke sini atau ke sana itu biasanya gampang macet tapi kalau naik turun seperti ini lah maju kayak gini ini ada sepis kalau ini normal wis diresi pasang mana kok kersiik kartu nih ngarepi semprot yang ini sudah kita bersihkan semua kemudian kita bersihkan bagian karpetnya toko karpet Oh pegas ketnya di nanti di jadi kenapa enggak kita pasang dulu itu supaya nanti pembuangannya langsung keluar dari sini kotorannya itu langsung keluar dari sini saat disemprot lah kita pakai jetpump Oke kita kembalikan lagi mesinnya berdiri waduh ini waduh ini gak ngecek 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 gul wohh tanganmu kotor gul waduh oke gul swom protes gul tak ngecek gul wohh enggak muruk wohh turun dipet pakai ini apa nah ini kotorannya ini nanti pakai ini dong nah nah sewom protes kalau pakai semprotan gini ke sela-selanya itu bisa maksimal kotoran wuhu sekarang proses membersihkan pakai cairan ajaib apa adanya gara ngasem sama apa yg jeneng iyo sikatan koran kalau ini sebenarnya sudah terlambat harusnya itu kalau membersihkan itu kontinu di jadwal apalagi untuk laundry bisa tiga bulan sekali atau lima bulan sekali kalau ini sudah dua tahun gak pernah bongkar ini lebih malah dua tahun akhirnya ya karetnya enggak bisa hilang kotorannya itu enggak bisa Sudah selesai Kemudian kita pasang Saluran air masuk dulu Klem yang bawah dulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton